Baiklah sobat-sobatnya sebelumnya disini ada kawan kita yang bertanya Yaitu untuk deklarasi sehat itu nanti apakah akan muncul lagi Dikarenakan saat ini hilang Kemudian mengapa saya belum bisa mengisi atau memilih untuk lokasi ujian Dan juga mencetak kartu besta ujian Kemudian juga disini saya sudah mencetak kartu besta ujian Namun lokasi ujian ini masih kosong Padahal sudah tersimpan Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu setelah kita itu memilih lokasi ujian Kemudian kita mencetak kartu peserta ujian setelah menyimpannya Berikutnya setelah kita cetak Ternyata disini untuk kartu peserta ujian Disini kita mendapatkan bagian informasi lain Ini adalah kita masih kosong Nah kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana Untuk lokasi ujian yang masih kosong Dan juga jadwal ujian yang masih kosong Serta deklarasi sehat yang hilang Setelah kita ini memilih titik lokasi ujian Dan mencetak kartu peserta Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya untuk yang pertama Yaitu terkait tentang lokasi ujian yang masih kosong Dan juga jadwal ujian yang masih kosong Sehingga kita belum bisa mengetahui Setelah kita memilih lokasi Nanti kita itu tesnya dimana Kemudian untuk persesinya itu kapan Nah disini setelah kita mengetahui informasi bahwasannya Disini untuk pemilihan titik lokasi ujian Dan juga pencetakan kartu peserta Ini adalah dilakukan jadwalnya tanggal 18 sampai tanggal 22 Februari Bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahuinya Silahkan login ke akun SSSN Bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Maka disini segera login di antara tanggal-tanggal ini Untuk segera melakukan pemilihan lokasi ujian ya Maka disini teman-teman bisa login menggunakan akunnya Yaitu memasukkan nick dan juga passwordnya Dan kemudian disini akan muncul Yaitu tampilan seperti ini Dimana kita itu bisa berdasarkan dari provinsi pilihan kita Ketika dulu melakukan pendaftaran Itu kan kita memilih formasi kan Kemudian kita memilih untuk lokasi provinsi ujiannya Kemudian disini kita pilih lokasi tesnya Nah disini kita bisa klik disini Untuk memilih untuk lokasi ujiannya Dan pastikan disini teman-teman Untuk selalu memantau yaitu informasi Dari instansinya ya Nah berikutnya disini setelah kita Itu memilih lokasi ujian Lokasi tes maka berikutnya disini kita akan bisa disimpan ya Setelah kita simpan maka tampilannya akan berubah seperti ini Dan berikutnya disini kita bisa mencetak kartu peserta ujian Nah kita bisa klik disini untuk mencetak kartu peserta ujian Berikutnya kita mendapatkan tampilannya seperti ini Nah disini kalau misalkan teman-teman untuk lokasi ujiannya ini masih kosong Maka asalkan kita ini sudah memilih ya Jika kita sudah memilih lokasi ujian namun disini masih kosong Ini kita bisa pantau secara berkalang Dikarenakan itu bisa jadi karena kendali sistem yang sibuk ya Nah kemudian seperti yang telah disampaikan juga dari instansi Bahwasannya kalau misalkan disini kita tidak memilih lokasi ujian pun Maka secara otomatis nanti lokasi ujian kita ini akan ditentukan by system ya Jadi yang belum muncul disini tidak usah khawatir nanti kita pantau sesuai dengan jadwalnya Nah kemudian terkait tentang yang disini yaitu untuk informasi lain Nah disini nanti informasi lain ini masih kosong Dikarenakan memang belum saatnya untuk diumumkan kan Nah disini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk nanti kita itu bisa mengetahui Untuk kita masuk ke sesi berapa untuk jadwalnya Itu nanti alamatnya dimana Maka nanti setelah kita memilih lokasi ujian Yang mana disini kita ketahui bahwa untuk jadwal pemilihan titik lokasi ujian Ini adalah di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari Kemudian untuk finalnya Disini nanti dari berdasarkan pemilihan titik lokasi ujian yang kita lakukan di tanggal-tanggal ini Maka berikutnya dari pusat ini akan dilakukan yaitu penarikan data final Nah pada penarikan berdata final ini yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Februari Ini adalah nanti diambil ya seluruh data kita yang berhasil kita simpan Kita pilih untuk lokasi ujiannya Berikutnya nanti dari data final ini akan dilakukan penjadwalan Nah disini akan dilakukan penjadwalan Sehingga nanti di tanggal 25 Februari sampai 1 Maret Ini adalah sedang proses untuk penjadwalan Ini adalah berdasarkan dari penarikan final Yaitu lokasi ujian yang sudah kita pilih Berikutnya nanti akan di plotting Dan akan muncul yaitu di bagian ini Di poin yang ke-11 Yaitu ketika nanti pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi Yang diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Maret Maka disini akan sudah lengkap Termasuk lokasi ujian kita Bagi teman-teman yang mungkin masih kosong Nanti akan ada disini Disini ada nanti akan terisi Kemudian disini termasuk informasi lain pun juga akan bisa terisi ya Untuk saat ini memang sementara ini masih kosong Nah lokasi ujian muncul Kemudian informasi lain terkait tentang kita masuk ke ruang berapa Kemudian jadwalnya itu kapan Hari apa Jam berapa Mulai jam berapa Selesai jam berapa Sesi berapa Itu nanti akan muncul disini Yaitu kita bisa mengetahuinya tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Makanya meskipun saat ini Ketika kita sudah memilih lokasi ujian Dan juga mencetak kartu Di tanggal ini kita sudah bisa mencetak kartu Maka nanti di tanggal ini Di tanggal 2 sampai 7 Teman-teman nanti harus mencetak kartu peserta ujian lagi ya Dikarenakan nanti untuk di tanggal ini Kartu peserta ujian ini Isiannya itu akan sudah lengkap Jadi yang kita bawa nanti adalah Kartu peserta ujian yang isinya disini sudah lengkap Bukan yang kosong seperti ini Inilah terkait tentang penyebab lokasi ujian kosong Dan jadwalnya masih kosong Serta solusinya Nah kemudian terkait tentang informasi yang kedua ya Nah disini adalah untuk deklarasi sehat yang hilang Itu apakah nanti akan muncul kembali Seperti yang kita ketahui bahwasannya disini Kita dapatkan informasi bahwasannya Untuk deklarasi sehat yang hilang dari akun SSSN Itu secara langsung adalah merupakan kabar baik untuk kita semuanya Bukan hanya dari pendaftar P3K dan juga kita ya Namun juga bagi semua Bahwa disini kondisi kita ini sudah beraksur baik dan sehat Sehingga dirasa untuk kartu deklarasi sehat itu sudah tidak diperlukan lagi Untuk ujian P3K ini Hal tersebut seperti yang kita ketahui Yaitu dari portal pemerintah ya Bahwasannya Informasi dari BKN untuk deklarasi sehat itu sudah tidak diperlukan lagi Pada kartu ujian itu bisa diabeikan Atau cetak ulang ya Kartu ujian setelah nanti diupdate oleh BKN Hal serupa juga disampaikan ya Dari CSN Kemenang Yang merupakan akun Instagram resmi dari seleksi P3K Kemenang Bahwasannya disini informasi dari BKN untuk deklarasi sehat itu sudah tidak diperlukan lagi Dan nanti kepada kartu ujian itu diabeikan Atau cetak ulang kartu ujian setelah diupdate dari BKN Yaitu pada saat setelah penarikan data final tadi dan penjatualan Berikutnya disini kalau misalkan kita cek juga Yaitu untuk contoh kartu peserta ujian ya Kartu peserta ujian sebelumnya Yaitu dengan kartu peserta ujian sekarang Disini kita bisa berfokus pada kartu peserta ujian di bagian ini ya Yaitu di bagian perhatian Nah di bagian perhatian ini berbeda dengan kondisi di kartu ujian yang kita cetak Setelah teman-teman P3K Ternis ini memilih lokasi ujian Jadi kalau misalkan disini ada poinnya 5 nah sekarang ini poinnya tinggal ada 4 Nah disini jadi ada bagian yang hilang disini Jadi disini adalah untuk kewajiban kita ketika datang ke lokasi ujian Dan kewajiban untuk mengisi dan mencetak kartu peserta ujian Ini adalah untuk deklarasi sehat Maka disini untuk deklarasi sehat bukti deklarasi sehat ini adalah sudah tidak ada lagi Jadi sudah tidak diperlukan untuk ujian untuk deklarasi sehat Namun nanti kita pantau ketika menjelang ujian apakah nanti diperlukan atau tidak Kalau misalkan muncul ya kita unduh kita bawa sebagai jaga-jaga ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh